Keluhan lambung yang berkaitan dengan psikosomatik itu biasanya apa? Simak sampai habis ya teman-teman. Jadi bagaimana kondisi yang berkaitan dengan gangguan lambung sebenarnya paling sering dikaitkan dengan gejala-gejala dispepsia fungsional. Nah gejalanya apa saja? Yang paling sering adalah kembung atau rasanya seperti penuh perutnya. Banyak dikaitkan dengan gejala ini terkait dengan makanan. Jadi ketika pasien habis makan ataupun mungkin juga belum makan perutnya terasa kembung. Sehingga banyak sekali dokter meresepkan obat-obatan yang bisa memperbaiki peristaltik dan mempercepat pengosongan lambung. Pada beberapa kasus, jika tidak membaik maka kondisinya bisa dikaitkan dengan gejala-gejala kecemasan. Paling sering memang dikaitkan dengan gejala psikosomatik tadi. Walaupun tidak semua orang menyadari bahwa kondisi gangguan lambung itu dikaitkan dengan kecemasan. Namun kebanyakan pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala kecemasan ketika dia punya keluhan lambung biasanya memang keluhan kembung rasa sebah atau seperti mau naik ya reflux itu yang paling sering dialami. Maka daripada itu saya selalu menyarankan untuk menjaga pola makan makannya yang teratur kemudian juga jenis makanannya jangan yang asam terlalu pedas terutama juga jangan goreng-gorengan yang tepung terlalu banyak dan kopi. Lalu coba belajar untuk merilekskan pikiran kita. Kalau memang tidak bisa terbantu dengan cara seperti itu teman-teman boleh berkonsultasi ke dokter jiwa jika memang diperlukan. Mudah-mudahan bermanfaat ya.